Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Ketika teknologi berubah, display-display ini akhirnya menemukan tempatnya, yaitu di dunia DIY, Do It Yourself. Segera, mereka menjadi populer di antara para hobis, karena display ini kecil, hanya sekitar 1,5 inch saja. Tidak mahal, mudah digunakan, pemakaian power yang rendah, dan dapat menampilkan teks sebagus bitmap. PCD8544 LCD Driver Pada jantung modulnya adalah chip tunggal yang powerful, dengan power rendah, yaitu CMOS LCD Driver Controller dari Philips PCD8544. Chip tersebut didesain untuk mendrive display grafik 84x84 pixel, dan merupakan antarmuka atau interface ke microcontroller melalui sebuah antarmuka serial bus yang serupa dengan SPI. Terima kasih pada fleksibilitas controller PCD8544, yang termasuk generasi on-chip dari supply LCD, dan tegangan bias yang menghasilkan konsumsi power rendah, yang membuatnya cocok untuk aplikasi yang sangat memperhitungkan konsumsi power. Pada keadaan normal, LCD mengkonsumsi power hanya 6-7mA. Dari datasheet, chip ini beroperasi pada range 2,7-3,3V, dan memiliki 3V tingkat komunikasi. Sehingga untuk 5V microcontroller logik seperti Arduino, dibutuhkan beberapa semacam pergeseran tingkat logika, jika tidak maka display akan memungkinkan terjadi kerusakan. LCD Backlight Lampu Latar LCD memiliki backlight atau lampu latar dalam warna-warna yang berbeda seperti merah, hijau, biru, dan putih. Lampu latar menempati ruangan sekitar tepi-tepi display. Jika kita ingin merubah lampu latar LCD, cukup dengan mengangkat LCD dari board, dengan menekan klip logam pada bagian belakang. Ketika layarnya mati, kita akan melihat 4 LED yang tersolder sekitar tepi display. Cukup dengan mengganti LED yang tersolder tersebut dengan LED dengan warna yang diinginkan. Peringatan Ada banyak versi dari LCD display ini yang tidak dilengkapi dengan resistor pembatas arus. Ini artinya bahwa kita harus berhati-hati ketika mengkoneksikannya ke power supply. Untuk berjaga-jaga, kita bisa menempatkan resistor pembatas arus sebesar 330 ohm secara serial dengan pin backlight. Dan juga perhatikan urutan 8 pin pada modul. Karena beberapa modul memiliki urutan yang berbeda. Peta memori LCD Nokia 5110 Driver LCD PCD8544 memiliki built-in grafik display data RAM atau GDD RAM sebesar 504 bytes untuk layar yang menyimpan pola bit untuk ditampilkan. Area memori ini diatur dalam 6 bank dari 0 sampai 5 Masing-masing bank mengandung 84 kolom per segmen dari 0 sampai 83 Dan masing-masing kolom dapat menyimpan data 8 bits dari 0 sampai 7 Sehingga total sama dengan 6 banks kali 84 segmen kali 8 bits of data sama dengan 4032 bits atau sama dengan 504 bytes Keseluruhan peta memori dengan bank, segmen, dan data bisa dilihat sebagai berikut Masing-masing bit merepresentasikan piksel tertentu pada layar yang mana dapat dinyalakan atau dimatikan atau on atau off berdasarkan programnya Tabel berikut adalah spesifikasi lengkapnya Pin-out modul LCD display Nokia 5110 RST Pin reset display Hubungkan ke pin reset Arduino yang akan mereset display secara otomatis CE Chip Enable Pin yang digunakan untuk satu di antara banyak perangkat yang terhubung yang berbagi SPI bus D atau C Data atau komen Pin yang memberi tahu display bahwa data yang sedang diterima apakah sebuah perintah atau data yang akan didisplay DIN Pin data serial untuk antarmuka SPI CLK CLK Pin clock serial untuk antarmuka SPI VCC Pin power supply LCD dihubungkan ke pin 3,3V Arduino BL atau backlight Pin yang mengontrol backlight atau lampu latar display Untuk mengontrol keterangan kita dapat menambahkan potensiometer atau langsung mengkoneksikan pin ini ke sembarang pin Arduino PWM GND Pin GND Pin GND dikoneksikan ke pin GND Arduino Berikut adalah tabel komponen material yang digunakan 1 Arduino Uno Board 1 kabel USB COM 1 breadboard 1 modul Nokia 5110 grafik LCD 4 resistor 10K Ohm 1 resistor 1K Ohm 1 resistor 330 Ohm dan 17 kabel jumper male to male Sebelum melakukan instalasi material Pastikan melakukan checklist komponen material Pastikan melakukan pengetesan terhadap komponen material untuk memastikan kondisinya baik Cara melakukan pengecekan atau pengetesan komponen material bisa dilihat pada video-video sebelumnya Instalasi material bisa dilihat pada gambar berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton 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 Buka software aplikasi Arduino IDE Pilih Arduino Uno sebagai microcontroller Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pastikan kompor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pengetahui Terima kasih telah menonton Berikut adalah proses instalasi library modul LCD display Nokia 5110 Tekan menonton Tekan menu sketch Pilih menu include library Pilih dan tekan menu manage libraries Pilih dan tekan menu manage libraries Tekan 544 Nokia 5110 Lalu tekan tombol install Library ini Library ini adalah library spesifik hardware yang menangani fungsi-fungsi level rendah Sehingga membutuhkan Sehingga membutuhkan pasangan dengan Adafruit Library GFX Untuk menampilkan grafik-grafik yang sangat primitif seperti titik, garis, lingkaran, persegi panjang, dan lain-lain Silakan di-install Silakan di-install Tutorial Terima kasih telah menonton rob あ Kempen Terima kasih telah menonton Beko Dih這樣子 Bet Terima kasih telah menonton Ya Terima kasih telah menonton 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 Koding bisa diambil pada link berikut Penjelasan Koding Sketsa Koding dimulai dengan memasukkan 3 libraries Yaitu spi.h, ada fruit gfx.h, dan ada fruit pcd8544.h Selanjutnya, kita membuat sebuah objek LCD Objek ini membutuhkan 5 parameter dan menentukan pin-pin mana yang akan dikoneksikan ke pin-pin LCD CLK, DIN, D, C, CE, dan RST Kita juga mendefinisikan variable rotateText yang akan membuat sebuah teks berputar Pada fungsi setup, kita butuh menginisialisasi objek LCD menggunakan perintah atau fungsi begin Kita juga butuh melakukan setting contrast dari display dengan menggunakan perintah atau fungsi set contrast value dengan nilai atau value diantara 0-100 Bagaimanapun, nilai 50 sampai 60 akan memberikan nilai kontras yang bagus Selanjutnya, kita menghapus buffer sebelum menampilkan pesan pertama kita pada layar atau screen Menampilkan teks sederhana Hello World Untuk menampilkan teks pada layar, kita harus men-setting ukuran font Ini bisa dilakukan dengan memanggil perintah setTextSize dan tulis ukuran font dimulai dari satu sebagai parameter Selanjutnya, kita men-setting warna font dengan menggunakan perintah setTextColor Set parameter black untuk latar gelap dan set white untuk latar terang Sekarang sebelum mencetak pesan kita harus men-set posisi kursor dengan perintah setCursor X,Y Alamat piksel pada layar ditentukan oleh koordinat horizontal atau X dan vertical atau Y Sistem koordinat menempatkan titik original 0,0 pada pojok kiri atas Dengan posisi X bertambah ke arah kanan dan posisi Y bertambah ke arah bawah Kita dapat menggunakan fungsi sederhana, print atau println untuk mencetak pesan pada layar Seperti halnya kita mencetak data pada serial monitor Mohon diingat bahwa perintah println akan memindahkan kursor ke baris berikutnya atau ke bawah Agar supaya performa operasi perhitungan matematika bisa cepat pada buffer layar Lebih dari 100 frame per detik Panggil fungsi print untuk tidak segera mengirim konten yang ada di buffer layar ke controller PCD8544 Sebuah perintah display dibutuhkan untuk menginstruksikan library Untuk mentransfer data secara bulk dari buffer layar di Atmega328P ke internal memory dari controller PCD8544 Sesaat memory ditransfer, piksel yang merupakan corresponding ke buffer layar akan dimunculkan pada layar LCD Menampilkan inversi teks Hello World Untuk menampilkan inversi teks, kita akan memanggil fungsi set text color Font color, font color, background color lagi Jika kita perhatikan, sebelumnya kita men-set satu parameter Sedangkan di sini kita men-set dua parameter Hal ini dimungkinkan Karena adanya function overloading yang memiliki kemampuan untuk membuat multiple function dengan nama yang sama tetapi dengan parameter yang berbeda Panggilan pada overload function akan menjalankan sebuah implementasi spesifik dari sebuah fungsi dengan parameter yang ditulis Pada kasus ini, set text color, black, white akan membuat teks hitam menjadi teks putih pada latar hitam Mengubah skala ukuran font Pada awal video tutorial ini, kita menggunakan fungsi set text size untuk men-set ukuran dan ditulis di parameternya Kita bisa menggunakan fungsi ini untuk mengubah skala ukuran font dengan parameter bilangan integer positif Kita tidak bisa men-set ukuran font dengan angka negatif Karakter yang dirender memiliki rasio 5 banding 7 Artinya, ukuran font 1 akan merender teks pada 5 kali 7 piksel per karakter Ukuran font 2 akan merender teks pada 10 kali 14 piksel per karakter Dan seterusnya Ada Fruit GFX Library adalah yang bertanggung jawab untuk merender font Secara default akan memilih font spasi tunggal Bagaimanapun versi terbaru ada Fruit GFX Library memberikan kemampuan untuk menggunakan font alternatif Beberapa font alternatif datang bersama dengan library Ditambah lagi memiliki kemampuan untuk menambah font yang baru Menampilkan angka Angka bisa ditampilkan pada LCD dengan memanggil fungsi print atau println Implementasi yang overloaded untuk fungsi ini dapat menerima 32 bit unsigned integer Sehingga kita hanya dapat menampilkan angka dari 0 sampai 4294-967-295 Menentukan dasar untuk angka Fungsi print dan println memiliki parameter opsional yang kedua Yang dapat menentukan dasar atau format untuk digunakan Nilai-nilai yang diizinkan adalah bin Atau binary atau dasar 2 OCT Oktal atau dasar 8 Hex atau desimal atau dasar 10 Hex atau hexadesimal atau dasar 16 Untuk angka setelah koma Menunjukkan berapa jumlah angka di belakang koma Yang diikutkan Dengan dasar desimal Berikut adalah contohnya Menampilkan simbol ASCII Fungsi print dan println Mengirim data ke display yang berupa teks ASCII Yang bisa dibaca manusia Sementara fungsi write Mengirim data binary ke display Sehingga kita bisa menggunakan fungsi ini Untuk menampilkan simbol ASCII Sebagai contoh Mengirim angka 3 akan menampilkan gambar hati Menampilkan teks berputar Menampilkan teks berputar Atau angka pada tampilan agar berputar Dengan memanggil fungsi set rotation Yang akan memberikan tampilan dengan mode Portrait Flip upside down Fungsi hanya dapat menerima satu parameter Yang berkorespondensi pada 4 rotasi kardinal Angka ini dapat berupa sembarang angka Yang bukan integer negatif Dimulai dari 0 Setiap kita menambah nilai Maka konten yang berupa teks atau angka Yang ada di display atau tampilan Akan berotasi 90 derajat Searah jarum jam Angka 0 Artinya berada pada posisi standar Orientasi landscape Angka 1 Artinya Merotasi 90 derajat ke kanan Angka 2 Artinya Membalik layar upside down Angka 3 Artinya Merotasi 90 derajat ke kiri Tulis coding pada lembar sketch Arduino IDE Terima kasih telah menonton 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 Ketik nama file. Tekan tombol save. Proses compiling sedang berjalan. Tekan tombol panah kanan untuk upload koding ke arduino board. Proses upload sedang berjalan. Upload koding selesai. Berikut adalah hasilnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Tekan tombol like. Tekan tombol subscribe. Tekan lonceng untuk mendapatkan video terupdate. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ke teman-teman ya. Terima kasih.